Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulah terjadinya kerajaan Tarwan Atau kronologis kerajaan Perjalanan sejarah kerajaan Tarwan Yang adalah negeri yang sangat subur dan cukup terkenal Karena negeri ini terdiri dari tiga dimensi Yaitu gunung, darat, dan lautan Yang lasing disebut Babana Binangaya Atau Babana Tarwan Negeri ini dipilipin oleh seorang raja Yang bergelar Karai Alu Keturunan dari Tambang Alu, Rialu Pada abad ke-15 Kerajaan Majapahit Ingin menguasai kerajaan di Semenan Junjasira Kerajaan Malayah Pernah menaklutkan kerajaan Bali Dan Boneh di Sulawesi Selatan Bersamaan dengan itu Ingin pula menaklutkan kerajaan Di Tanah Turatiyah Yang dipimpin oleh Sultan Soho Dari kerajaan Majapahit Pada masa kejayaan Majapahit Yang diperkirakan pada abad ke-15 Ada kapal atau perahu Yang menuju pantai Tarwang Lengkap dengan alat perganyah Pada saat itu Sempat dilihat oleh masyarakat Di perkampungan nelayang Para nelayang tersebut Langsung menghadap dan melapor Pada raja Terhadap apa yang dilihatnya Perkampungan nelayang Disebut dan diberi nama Pau Dengan dasar kata Tumat Pau Mendengar laporan dari para nelayang Kering Alu Langsung mengajak rakyatnya Menuju perkampungan nelayang Di pesisir pantai Ketika itu Sang Purnama Menampakkan cahaya Dan kebetulan Di perkampungan nelayang tersebut Para nelayang Sedang panin ikan bale-bale Karena sejak dahulu Sampai sekarang Nelayang tak pernah Ketinggalan Membawa parang panjangnya Atau Kalewang Untuk melau Dan rakyat Yang ingin menyaksikan Kedatangan kapal tersebut Telah dibagikan Ikan bale-bale Yang bentuknya Menyerupai Kalewang Berkilauan Diterpah sinar Bulan Purnama Kapal perang Yang akan berlabuh Di bawah pimpinan Karain Jawa Yang bernama Sultan Saul Dan semua tentara Yang datang Dari Pulau Jawa Menyangka Bahwa kedatangan mereka Untuk menyerang Dan menguasai Kerajaan Di Tanah Turatia Telah disambut Dengan pagar butis Betul-betul Siap perang Dengan kalewang Di tangan Rakyat siap menerjam Disinilah Keinginan Untuk menguasai Tanah Turatia Redah Bahkan hilang Sama sekali Pasukan yang dipimpin Oleh Sultan Saul Akhirnya menyerah Apalagi Perahu mereka Sedang pecah Menyerahnya mereka Tanpa melakukan Perlawanan Hanya takut Menghadapi Ikan bale-bale Karena disangka Kalewang Yang beribu-ribu Jumlahnya Maka Sultan Saul Membuat Pernyataan Saya menyerah Atau mengaku Kalah Akan tetapi Saya minta Tempat barang Dan buat Pasukan saya Dan segubangan Kerbau Kemudian Sebelum Barang-barang Saya diturunkan Saya ingin Mengetahui Kerajaan Apa gerangan Yang saya Akan pijak Dengan menggunakan Bahasa Jawa Sang Raja Adalah Penguasa Apa saja Yang diperintahkan Harus Dipatuhi Oleh rakyatnya Karai ngeluk Berteriak Taruangi Barang-nah Atau Turunkan Barang-nah Berarti Menyetujui Permintaan Sultan Saul Akan tetapi Sultan Saul Salah mengerti Mereka Menyangka Kerajaan Taruang Dan pada saat itu Karai ngeluk Diberi gelar Karai Taruang Dan sebaliknya Sultan Saul Diberi gelar Karai Jawaya Yang berarti Raja dari Pulau Jawa Setelah Sultan Saul Mengetahui Bahwa permintaannya Dikabulkan Maka Mereka Mengambil Sehelai Kulit Kerbau Lalu Diiris-iris Memanjang Menyerupai Tali Sekarang Disebut Dar Resik Dan Dibentangkanlah Kulit Kerbau Tersebut Sebagai Batas Wilayahnya Tepat Di sebelah Barat Sungai Yang Bercabang Tiga Yang Disebut Pangkana Disinilah Mereka Menetap Dan Mengatur Pasukannya Untuk Mengadakan Perang Dengan Kerajaan Bantai Kerajaan Bantai Pada Saat Itu Sempat Dikalahkan Dan Kembali Karain Jawaya Ingin Menguasai Kerajaan Tarwang Karena Menganggap Dirinya Dapat Menaklukkan Negeri Ini Dengan Mudah Sultan Saul Mengirim Tubaranina Ke Kerajaan Tarwang Dengan Maksud Ingin Mengadakan Perang Adapun Karain Tarwang Bersama Dengan Hulu Balangnya Menjawab Penawaran Utusan Dari Sultan Saul Dengan Tegas Bahwa Percuma Saja Mengadakan Perlawanan Terhadap Kerajaan Yang Pernah Dikalahkannya Hanya Saja Dibi Menghargai Tawarannya Maka Kita Mengadakan Saja Pertunjukan Yaitu Kita Mengadu Tubarani Dan Barang Siapa Yang Kalah Maka Kerajaannya Dinyatakan Kalah Ini Diterima Baik Oleh Sultan Saul Karain Jawaya Maka Sepakatlah Akan Diadakan Pertarungan Mengadu Manusia Pada Malam 14 Sabar Dibawah Sinar Bulan Purnama Kedua Belah Pihak Masing-masing Mempersiapkan Tubaranina Tubarani Dari Tarwang Menggunakan Keris Kecil Pendek Dari Keringan Dari Kuningan Dan Dibuburi Bisa Beracu Hanya Tempatnya Saja Yang Besar Sedangkan Tubarani Dari Karain Jawaya Menggunakan Keris Besar Serba Besar Sehingga Pada Saat Mencabutnya Mengalami Kesukaran Dan Pada Saat Itu Sekejap Mata Saja Tubarani Dari Jawa Terkapar Karena Pengaruh Dari Tikaman Keris Tubarani Tarwang Dari Apa Simpa Dari Dahulu Ada Yang Meninggal Tidak Ada Tuntutan Dari Pesta Adat Jenis-jenis Sabara Merupakan Peringatan Hari Kemenangan Masyarakat Tarwang Yang Dirangkaikan Dengan Kegiatan Apakah Renah Tanda Kegembiraan Sambil Membawa Lambang Kebesaran Kerajaan